Baby Bus Empat Musim Anak-anak ada empat musim dalam setahun. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ada bermacam-macam adegan di berbagai musim. Ayo kita periksa. Musim gugur Musim gugur telah tiba. Daun-daun menguning, buah-buahan, dan sayuran matang. Kita dapat memanen hasil pertanian, membuat pai lambu, dan membuat beberapa kerajinan cantik dengan daun-daun yang berguguran. Memanen hasil pertanian Musim gugur telah tiba. Padi mulai menguning. Padi yang menguning telah menjadi beras putih setelah diolah. Ayo kita memanen padi. Nyalakan mesin pemanen dan panenlah padi. Keringkan padi dengan cepat. Ayo kita keringkan padi Kerja yang bagus Padi sudah kering Berikutnya, ayo kita olah padi Ada banyak kotoran di padi Ingatlah untuk membuangnya sebelum mengolah padi Padi yang menguning akan menjadi beras putih setelah diolah dengan mesin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow! Ada banyak beras! Memanen padi adalah pekerjaan yang luar biasa berat Kita harus menghargai makanan Membuat Pai Labu Labu matang di musim gugur Labu manis dan lezat Dan Pai Labu adalah hidangan penutup yang lezat Ayo kita coba! Bagian biji labu tidak dapat dimasak Ingatlah untuk mengupas kulit labu yang keras Potonglah labu menjadi beberapa potongan kecil agar mudah dimasak Dibutuhkan sedikit lagi bahan untuk membuat Pai Labu Gula Gula Tepung Krim kocok Telur Aduk untuk menyelesaikan isian Pai Labu Masukkan kulit Pai Labu ke dalam cetakan Taburkan bumbu wangi agar lebih lezat Terima kasih telah menonton! Wow, ini adalah pai labu terbaik yang pernah aku makan. Berganti pakaian Ayo kita bersiap-siap untuk pergi keluar. Musim gugur terasa dingin, pakaian apa yang harus aku pilih? Pakaian lengan panjang tipis cocok untuk musim gugur yang dingin. Krim pelembab ini dapat melindungi kulitmu. Kita dapat pergi keluar dan bermain. Membuat kerajinan dengan daun yang berguguran. Daun-daun menguning di musim gugur dan berjatuhan di tanah. Ambil beberapa daun cantik dan ubahlah menjadi gaun dan mahkota. Wow, ini kupu-kupu daun mati. Tampaknya daun ini rusak. Kamu telah mengambil banyak daun cantik. Ayo, kita mulai membuat kerajinan. Tempelkan bunga dan gaun akan tampak lebih cantik. Daun yang indah. Aku juga menginginkan mahkota yang terbuat dari daun yang berguguran. Pertama-tama, ikat dan satukan tumbuhan merambat. Kerja yang bagus. Ini adalah gaun dan mahkota tercantik di dunia. Musim gugur terasa dingin. Daun-daun berguguran dan banyak hasil pertanian dan buah-buahan matang. Memanen hasil pertanian. Musim gugur telah tiba. Padi mulai menguning. Padi yang menguning telah menjadi beras putih setelah diolah. Ayo, kita memanen padi. Nyalakan mesin pemanen dan panenlah padi. Keringkan padi dengan cepat Ayo kita keringkan padi Kerja yang bagus, padi sudah kering Berikutnya, ayo kita olah padi Ada banyak kotoran di padi Ingatlah untuk membuangnya sebelum mengolah padi Padi yang menguning akan menjadi beras putih setelah diolah dengan mesin Terima kasih telah menonton! Wow, ada banyak beras Memanen padi adalah pekerjaan yang luar biasa berat Kita harus menghargai makanan Terima kasih telah menonton!